Satgas COVID-19 melaporkan ada sebanyak 12 warga negara India yang positif virus corona saat masuk ke Indonesia. Mereka masuk dalam kategori orang tanpa gejala atau OTG. Diduga 12 UN India tersebut tertular saat dalam perjalanan. Dikutip daripada kota Leu, Sabtu 24 April, Satgas Karantina Kesehatan Andhita Indrawan menyatakan bahwa 153 warga negara India yang masuk ke Indonesia melalui Cina sudah menjalani PCR. Namun setibanya di Indonesia, sebanyak 12 orang dinyatakan positif COVID-19. 12 orang tersebut tidak mengalami gejala atau OTG dan diduga tertular saat dalam perjalanan. Saat ini mereka tengah menjalani isolasi di sebuah hotel di kawasan penjaringan Jakarta Utara. Sebelumnya, sempat terjadi perlawanan dari UN India yang dinyatakan positif COVID-19. Hal ini lantaran mereka merasa sehat saat tiba di Indonesia. Untuk mengantisipasi hal serupa, dikerahkan personel TN Polri untuk melakukan pengamanan. Rencananya para UN India tersebut akan dikarantina selama 14 hari ke depan. Apabila sudah menyelesaikan masa karantina dan dinyatakan negatif, UN India tersebut diperbolehkan menyelesaikan urusannya di Indonesia. Tak hanya pada UN India yang positif COVID-19, karantina juga diperlakukan untuk UN India lainnya yang masuk ke Indonesia. Sebanyak 141 warga negara India lainnya yang dinyatakan sehat menjalani isolasi di sebuah hotel di Taman Sari, Cekarta, Barat. Untuk diketahui, pemerintah kini telah menghentikan pelayanan visa bagi warga negara India yang hendak melakukan perjalanan ke Indonesia. Hal ini menyusul terjadinya gelombang kedua COVID-19 di negara tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!